Intro Setelah sebelumnya berhasil mengungkap 1 kg narkotika jenis sabu, kini Polsek Patumbak kembali mengungkap Sindikat Pengedar Narkoba Jaringan Internasional dengan barang bukti 2 kg sabu dari 2 lokasi penangkapan dengan 4 orang tersangka. 1 dari 4 tersangka ditembak mati petugas lantaran melawan saat hendak dilakukan penangkapan, sementara 3 tersangka lainnya diboyong ke Mapolsek Patumbak. Pengungkapan yang dilakukan oleh petugas bermula dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi narkoba. Mengetahui itu, tim gabungan DIT Narkoba, Pol Dasu, dan Polsek Patumbak pun langsung melakukan penyelidikan. Selain barang bukti sabu, polisi mengamankan barang bukti lain, yaitu 2 unit mobil yang digunakan tersangka. Kini kasus tersebut masih dalam pengembangan, dan para tersangka diancam dengan kurungan penjara 20 tahun. Dari hasil pengembangan, kemudian dari rekan-rekan tim kembali lagi ke Medan, kemudian sekitar pukul 01.30 di Niari, rekan-rekan berhasil menangkap lagi 2 rekan lainnya, dari 2 orang pertama yang ditangkap. Dari hasil penangkapan yang kedua, TKP kedua ini, diamankan 2 plastik, 2 plastik kemasan teh Cina. Yang diduga sabu-sabu, dan sudah kita tes hasilnya positif. Sabu-sabu seberat kurang lebih 2 kg. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!